Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Espat Channel Pada kesempatan kali ini saya akan coba Tampilkan sebuah video pembuatan sebuah alat yang sangat sederhana Untuk membentuk tali air pada bagian belakang bahan kusen Namun sebelum video kita lanjutkan seperti biasa Dukung channel ini dengan cara klik pada bagian tombol subscribe Dan juga tanda loncengnya Sebelumnya disini balok bahan kusen sudah diserut lurus pada dua bagian Dan pada video sedang dilakukan pembelahan untuk mendapatkan lebar dari bahan kusen Lebar dari bahan kusen sendiri saya memakai 13 cm Setelah bahan kusen selesai dibelah Barulah alat ini mulai digunakan Untuk mendapatkan tebal dari bahan kusen Atau untuk membentuk tali air Praktisnya menggunakan alat ini adalah Kedalaman pisau sirkel Dan lebar dari pembantas pisau sirkel Tidak dirubah sama sekali Jadi dari mulai membelah kusen Langsung ke pembentukan tali air Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Oke sobat tutup Alatnya hanya seperti ini Pada bagian bawah ditempelkan kayu Untuk pembatas Dan pada bagian atas Ada sebuah paku Agar bisa terdorong oleh mesin circle Cara meletakannya seperti ini Untuk ukurannya sendiri Lebar alat disamakan dengan Lebar kusen Yaitu 13 cm Dan untuk lebar bagian pembatas ini Itu tergantung dari sobat tutup Ingin menggunakan Tebal kusen berapa cm Karena disini saya menginginkan Tebal kusen 5,5 cm Jadi ukuran pembatas pun Harus 5,5 cm Atau 5,5 cm Dan untuk ketebalan dari alat ini Itu kita harus mengukur Kedalaman dari pisau circle yang kita gunakan Pisau circle yang saya pakai Memiliki kedalaman full 6,5 cm Dan karena saya menginginkan Kedalaman tali air itu 1,5 cm Jadi tinggal 6,5 cm Dikurangi 5 cm Jadi tebal dari bahan ini Adalah 5 cm Agar mendapatkan Kedalaman tali air 1,5 cm Sekali lagi Praktisnya alat ini adalah Sehabis membelah lebar Bahan kusen Kita langsung bisa Membentuk tali air Tanpa merubah Batas dari lebar Mesin circle Dan kedalaman pisau circle Terima kasih telah menonton Dan usahakan agar paku Berada di posisi seperti ini Terima kasih telah menonton Dan untuk para seniorku Silahkan tambahkan Masukan pada kolom komentar Agar video ini bisa Lebih sempurna Oke sahabat youtube Terima kasih telah menonton Dan selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton